Pemirsa capaian penerimaan pajak kendaraan bermotor di pusat pengelolaan pendapatan daerah Soreang, Kabupaten Bandung hingga bulan Juni 2020 baru mencapai 36,90% atau sekitar 102,8 miliar dari target pergeseran sebesar 278,3 miliar rupiah. Pemirsa capaian penerimaan pajak kendaraan bermotor di pusat pengelolaan pendapatan daerah Soreang, Kabupaten Bandung hingga bulan Juni 2020 baru mencapai 36,94% atau sekitar 102,8 miliar dari target pergeseran sebesar 278,3 miliar rupiah. Sekretaris Komisi 3 DPR Provinsi Jawa Barat, Hasim Adnan mengatakan capaian ini mengalami pelambatan sekitar 15% dari kondisi normal akibat adanya pandemi COVID-19. Hal tersebut diungkapkan Hasim diselah kunjungan kerja, pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR Provinsi Jawa Barat ke pusat pengelolaan pendapatan daerah atau P3D Soreang, Kabupaten Bandung di tengah pandemi COVID-19 serta di masa adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Pihaknya pun tetap optimis capaian penerimaan pajak dari kendaraan bermotor atau PKB dapat memenuhi target. Namun begitu Hasim meminta P3D Soreang, Kabupaten Bandung untuk lebih cermat terhadap potensi pendapatan yang ada seperti halnya dari sektor bea balik nama kendaraan bermotor 2 atau BBNKB 2. Dari target penerimaan BBNKB 2 sebesar 572 juta yang bergeser menjadi 869 juta, realisasi hingga akhir Juni 2020 telah mencapai 931 juta atau 107,1 persen. Hal ini menunjukkan potensi yang tidak terbaca dengan baik sehingga harus ada pencermatan dalam perumusan target. Sumber jenis pajak yang lintu turun pergeserannya. Nah ada BBNKB 2, bea balik nama kedua itu ketika terjadi pergeseran targetnya bukan merun malah naik. Dan realisasinya di bulan ini juga ternyata melampaui target itu. Itu artinya kan belum cermat terkait potensi pajak bebas balik nama itu. Sementara itu Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah atau P3D Soreang Kabupaten Bandung dan Ihen Ratu Optimis dapat mencapai target yang diberikan dengan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat serta memperhatikan protokol kesehatan juga berbagai masukan dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Tapi Alhamdulillah kita dengan, saya optimis lah dengan teman-teman berupaya untuk mencapai target yang telah disampaikan ke kita. Seperti itu dan masukan-masukannya banyak dari teman-teman apa, dari yang terhormat anggota Dewan. Dan banyak masukan-masukan dalam langkah penelusuran KTMDU, ada kemudian juga masalah Junita Famor, masalah kendaraan ASN seperti itu. Kumas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan. Dan juga kita layanan tahunan.